Intro Sekarang saya akan menunjukkan cara lain memberikan if dan else jika saya langsung menuliskan system system dot out dot print line oke saya langsung menuliskan seperti ini dan membuat kurung buka kurung tutup lalu titik koma jika saya memberikan semacam ini saya bisa menuliskan sebuah kondisi disini dan nmr lebih besar daripada mungkin 30 dan disini saya memberikan tanda tanya lalu disini saya memberikan jika ini adalah lebih besar dari 30 maka saya memberikan pilihan nomor lebih besar dari 30 dan untuk pilihan berikutnya saya memberikan titik 2 disini dan disini adalah kebalikannya jika nomor ini lebih kecil dari 30 dan saya memberikan nomor lebih kecil dari 30 dan jika saya mengetikan semacam ini jika saya print start application oke saya mempunyai 5 dan kita harus memberikan S nya huruf besar oke sekarang saya sudah tidak mempunyai error dan jika saya start application saya disini memiliki nomor lebih kecil dari 30 karena 9 memang lebih kecil dari 30 dan jika saya memberikan 39 saya start aplikasi dan sekarang nomor lebih besar dari 30 jadi kita juga bisa menuliskan semacam ini untuk if dan else kita bisa memberikan kondisi jika nomor lebih besar dan kita memberikan tanda tanya untuk memisahkan bahwa ini benar dan salah dan kita mengetikan informasi jika ini benar lalu titik 2 dan selanjutnya kita menuliskan jika kondisi tersebut salah dan cara ini bisa kita gunakan jika kita membutuhkan hanya beberapa if dan else sederhana kita bisa menggunakan pilihan ini oke mungkin sekian tutorial tentang if dan else cara penulisan dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya salam selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati